Assalamualaikum, salam sehat bro Saat saya membuat video masalah dioda Masih ada beberapa yang bingung Ini saya sebetulnya menunjukkan LED ini harus mengalir Jadi minta diterapkan pada routernya Seperti ini Oke, bagi yang melihat video ini Jika kalian ingin melihat Percobaan dengan LED Bisa kalian lihat video sebelumnya Adresnya ada pada deskripsi Oke bro, ini router 12V Kemudian ini sumber listriknya 12V, nanti kita ukur Dan ini ceritanya baterai Saya menggunakan power supply juga Oke, kita ukur dahulu Groundnya gabung Ini ground Kemudian Kita ukur dahulu Tegangan baterainya Terlihat bro Ini sudah on Tegang sumbernya 12,1V Kemudian kita misalkan Tegangan baterainya 12,2V Oke, kita biarkan saja Seadanya Nanti akan saya jelaskan lebih jauh Dan rangkaiannya Ini sumber Saklar On-off Ini anoda Katoda Katoda Saya menggunakan Skotky Tipenya SR5400 Sama keduanya Kemudian ini baterai On-off Ini keadaan off Keduanya Anoda Katoda Kedua katoda Saya gabung Masuk ke sumber positif Dan negatifnya Saya gabung Input maupun baterai Oke, kalian perhatikan saja Ini power Nanti yang nyala Power dan Loss Kemudian land Karena ini tidak ada sinyal Internetnya Saya coba Sourcenya Kalian perhatikan Saya nyalakan Nanti perhatikan Powernya Ya, sudah nyala Terlihat bro Saya biarkan dahulu Sampai lossnya Menyala Loss sudah menyala Kita tunggu Landnya menyala Ya, landnya sudah menyala Artinya Router ini sudah aktif Kemudian Akan saya coba Matikan Ini saklarnya Ini keadaan on Saya coba matikan Kemudian Nyalakan kembali Apakah ini tetap berjalan Saya coba matikan Dan nyalakan Ya, kembali reset Jadi dia kembali Ulang menyala Kita diamkan lagi Sampai loss menyala Loss sudah menyala Berkedip Oke, landnya sudah menyala Dengan menyala Indikatornya Kemudian Saya akan aktifkan Ceritanya ini Baterai Saya gabung Jadi Rangkaian ini sudah Menggunakan sumber Listrik Dan baterai Kemudian Sumber listriknya Saya coba matikan Kalian perhatikan Ini on Saya buat off Saya off Kalian lihat Router masih berjalan Normal Kita coba Apakah benar Ini dari sumber Baterai Kita matikan Sumber Baterainya Off Mantap bukan Saya nyalakan Sumber Baterainya Dan Keduanya Saja Oke Jadi Rangkaian UPS ini Sudah berjalan Hanya menggunakan Buah-buah Diodas Sebagai Saklar Antara sumber Dan Baterai Lalu Bagaimana Caranya Agar Bila Sumber On Kembali Maka Sumber Baterai Off Otomatis Jadi Ada Saratnya Saya Gambar Saja Oke Bro Saya Namakan Saja UPS No Delay 5A Karena Saya Menggunakan Dioda SR5400 Spesifikasinya 5A Jadi Bila Kalian Ingin Membuat UPS Melebih 5A Diodanya Ini Kalian Tinggal Paralel Saja Sama Saja Semua Perhitungannya Sama Oke Kemudian Yang Paling Ideal Untuk Membuat Menyalakan Router 12V Tentunya Menggunakan BMS 3S Untuk Charger Baterainya Jadi Bila Menggunakan BMS 3S Tegangan VB 12,6 Dan Inputnya Harus 13,8 Ini Yang Paling Ideal Jadi Caranya Seperti Ini Masuk Ke Dioda Dioda Dan Ini Sudah Bekerja Normal Karena Sarat Agar Ini Dapat Bekerja Normal Saratnya Seperti Ini Tegangan VB Tegangan Baterai Ditambah Tegangan Forward Baterai Karena Disini Menggunakan SR5400 Dengan Tegangan Forward 0,3 Jadi V Input Harus Lebih Besar Daripada VB Plus VF Atau VB Plus VF Lebih Kecil Dari V Input Minimum Jadi Bila VB Didapat Seperti Ini 12,6 Ditambah VF 0,3 Jadi V Input Minimum Sekitar Saya Tambah Saja 12,6 Ditambah 0,3 Jadi Input Minimum 12,9 Kemudian Pada Contoh Ini Supply Aslinya Tegangannya 12,1 Dengan Tegangan Sebesar 12,1 Tentunya Untuk Mencharger Baterai 3S Kurang Besar Sedangkan Untuk Mencharger Baterai 2S Terlalu Besar Karena Itu Kita Menggunakan Stepdown Bila Menggunakan Baterai BMS 2S Kemudian Agar Dapat Mengaktifkan Router 12V Tegangan Baterai BMS 2S Ini Kita Tambah Stepup Jadi Stepup Kita Set Agar Sesuai Dengan Sarat Ini Misalkan Saja Jadi Kita Set Karena Tegangan Input 12,1 Volt Dikurang Tegangan Forward Diodanya Didapat 11,8V Jadi Stepup Ini Dari BMS Kita Set Sebesar 11,8V Paham Ya Bro Jadi Tegangan Di VB Ini Harus Lebih Kecil Dari Tegangan Di Input Sini Kemudian Bila Kalian Ingin Tegangan Ke Routernya Stabil Maka Perlu Ditambah Step Up Down Jadi Ini Tergantung Kalian Saja Mau Stabil Atau Tidak Tapi Dengan Cara Ini Sudah Saya Rasa Sudah Tidak Ada Masalah Karena Router Umumnya Tegangannya Bisa Dari 11V Sampai 14V Khusus Router 12V Dan Ingat Sekali Lagi Besar Arus Juga Bebas Bila Kalian Ingin 10A Tentunya Ini Di Paralel Paham Ya Bro Oke Terima kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh